Halo bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bosku balik lagi Dengan saya bosku ya di budidaya ikan lele rumahan saya oke bosku hari ini hari Senin 12 Juni ya bosku ya di kesempatan video kali ini saya ingin membagikan sebuah tips bosku atau membagikan pengalaman pribadi saya ya bosku ya untuk awal tebar bibit agar tidak mengalami kerugian atau kematian masal ya bosku ya kematian saat awal tebar itu wajar bosku tapi yang tidak wajar itu jika setiap hari ada yang mati 10-20 ekor sampai kematian masal itu yang tidak wajar bosku nah disini disini saya akan membagikan pengalaman saya bosku ya karena dulu saya pernah mengalami hal itu bosku eh kematian bertahap sampai pada akhirnya satu kolam itu mati semua bosku dan ini sering terjadi biasanya khususnya untuk para pemula-pemula yang baru terjun di budidaya ikan lele bosku dan sebelum lanjut ke pembahasan videonya sebelumnya saya mohon maaf ya bosku ya ini bukan saya bermaksud untuk menggurui siapapun eh atau sok pintar ya bosku ya disini saya ingin membagikan pengalaman saya bosku disini kita sama-sama belajar eh sama-sama bertukar pengalaman agar menjadi wawasan yang luas bagi khususnya untuk para pemula peternak budidaya ikan lele bosku oke bosku yang pertama kalian harus memahami sistem eh atau cara budidaya yang akan kalian pakai bosku nah disini saya akan menjelaskan manajemen air di dua sistem ya bosku ya yaitu sistem air sirkulasi bosku atau kocor berskala ya bosku ya dan sistem air tenang bosku dan untuk yang pertama saya akan menjelaskan dari sistem air tenang ya bosku ya yaitu ketika mau menebar bibit ke kolam usahakan air itu harus dan wajib layu dulu ya bosku ya minimal 3 hari bosku itu cara saya bosku itu jika menggunakan sistem air tenang ya bosku ya dan untuk probiotik atau dosis yang ingin dikasihkan ke kolam sebelum tebar itu saya biasanya menggunakan hanya obat PK dan garam saja bosku ingat bosku 3 hari minimal 3 hari ya bosku ya lebih lama lebih bagus bosku apakah tidak ada probiotik tambahan mas semisal kayak EM4 atau molase nah ini yang perlu diperhatikan ya bosku ya khususnya buat bagi para pemula ya bosku ya karena ini menuntukan kesuksesan awal tebar bibit kalian bosku jika kalian tahu cara pengaplikasiannya dan serta untuk dosis-dosisnya berapa silahkan dikasih probiotik bosku tapi jika kalian pengaplikasiannya hanya asal-asalan lebih baik tidak usah dikasih ya bosku ya karena apa jika itu nanti salah pengaplikasiannya itu hanya akan membuat air kolam kalian bau bosku dan itu akan menjadi tempat berkumpulnya bakteri itu sendiri ya bosku ya yang akan menyerang daya tahan tubuh si ikan tersebut bosku karena disini saya hanya menggunakan obat PK sama penggaraman ya bosku ya dan wajib air harus layu dulu bosku minimal 3 hari lebih lama lebih bagus bosku oke bosku itu cara saya pengaplikasian air di sistem air tenang ya bosku ya dan yang kedua untuk sistem sirkulasi atau kocar bersekala ya bosku ya sebenarnya tidak jauh berbeda bosku karena untuk obatnya sama hanya obat PK sama penggaraman ya bosku ya bedanya air itu layu satu hari saja bosku cuman kita memainkan kocoran-kocoran yang sesering mungkin ya bosku ya misal contoh pagi kita kocor ya bosku ya kita kocor sampai airnya bener-bener tidak keruh dan juga tidak pening bosku atau bisa dikatakan sumer ya bosku ya samar-samar seperti itu bosku nah ketika kita sudah ngasih makan siangnya itu kita kocor lagi bosku sampai bener-bener amonia itu bener-bener tidak ada bosku dan ikan akan cenderung lebih aktif bergerak ya bosku ya dan lebih cepat untuk mencerna makanan yang ada di perutnya bosku semoga dari situ bisa dipahami ya bosku ya dan untuk yang kedua itu adalah faktor dari kualitas bibit kalian bosku kita harus bener-bener jeli bosku harus bener-bener mengamati bibit ini bagus atau tidak nah ini nanti saya akan bahas di video selanjutnya ya bosku ya karena ini nanti akan saya sedikit bocorkan bosku dari petani ya bosku ya sebenarnya ini saya pakai sendiri bosku tapi ini akan saya pilihkan untuk kalian semua ya bosku ya khususnya untuk para pemula bosku karena kalau kita bahas semua disini itu akan membutuhkan durasi yang sangat panjang bosku karena ini nanti saya akan membagikan bagaimana cara mengetahui bibit itu bagus atau tidak dan ukuran yang ideal bibit lele untuk kita tebar di kolam ya bosku ya khususnya untuk bagi para pemula bosku serta cara memberi makan saat di awal-awal tebar ya bosku ya oke bosku cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat semoga terhibur jika ada salah kata mohon maaf ya bosku ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati